Oke, disini kita akan mengerjakan struktur statis tak tentu tingkat 2, dimana 2 kelebihan tersebut sudah kita pilihkan. Yang pertama adalah reaksi di B, vertikal sebagai X1-nya, dan reaksi vertikal C, Y sebagai X2-nya, itu yang kita buang. Lalu ketika keduanya dibuang, itu adalah case 0, dimana strukturnya seperti terlihat disini, bebannya ada, semuanya lengkap, geometrinya, kecuali reaksi perletakan disini di B dan di C sudah kita buang. Akibat kita buang perletakan B dan perletakan C, menjadikan T-lever, dan akibat beban ini, beban merata akan berdefleksi seperti diilustrasikan disini. Jadi target kita adalah, kita akan perlu mencari berapa defleksi di masing-masing lokasi, akibat beban tersebut. Di dalam hal ini kita pakai delta besar 1,0 di B, dan delta 2,0 di titik C. Kemudian nanti kita aplikasikan satu-satu kelebihan gaya tersebut. Dalam hal ini, case 1-nya adalah ketika beban satu-satuan diasumsikan, X1 dalam X1, tapi kita asumsikan 1 di titik B tersebut, dan kita perlu menghitung defleksi di titik B, dan sekaligus di titik C. Jadi delta kecil satu-satu adalah defleksi di titik B akibat beban satu-satuan di B, dan delta 2-satu adalah defleksi di titik C akibat beban satu-satuan di titik B. Delta 2 ya. Demikian juga case 2-nya, kebalikannya, case 2-nya, struktur kantilever, yang dikasih beban di lokasi redundant yang kedua, dalam hal ini di titik C. bedan dan X2 itu sementara kita asumsikan 1 untuk memudahkan perhitungan. Lalu dengan cara yang sama, kita juga menghitung defleksi di titik C tersebut akibat beban X2 ini, kita namakan dia delta 2-2. Dan juga kita menghitung defleksi di B akibat beban satu-satuan tadi, dengan simbol D1-2. Jadi ini dalam prosesnya kita akan mencari 6 defleksi, masing-masing 2 di setiap kasus. Nah, untuk memudahkan kita, tentunya kita bisa mengerjakan ini dengan virtual work method atau metode lain juga bisa sebenarnya, tapi untuk mempercepat dan mempermudah pekerjaan kita, saya akan mencoba menggunakan tabel, karena ini struktur yang sederhana, hanya kantilever, tabel yang seperti yang sudah saya tunjukkan di contoh soal sebelumnya bisa digunakan. Ini tabel yang saya maksud, jadi kita bisa mendapatkan informasi defleksi pada balok-balok sederhana di berbagai website atau juga buku ajar, di bagian belakangnya kita memperolehnya. Sedikit berbeda dari yang sebelumnya, karena defleksi ini juga selain memberikan defleksi maksimum, akibat beban merata, juga saya memberikan persamaan, persamaan untuk menghitung defleksi di bentangannya ini, kalau bentangannya X dari 0 sampai L, ini tinggal memasukkan menggantikan X-nya saja. Karena dalam kasus soal ini kita perlu mencari defleksi di ujung dan di tengah bentang ya. Demikian juga untuk akibat beban P di sini, kita perlu mencari delta di ujung dan di tengah bentang. Jadi, untuk case, ini kita gunakan untuk case 0 kita, case 0, jadi sebenarnya ini, ya dua-duanya untuk case 0, tapi ini untuk delta 2, 0, ini kita pakai untuk delta 1, 0, dengan catatan X-nya kita ganti di tengah bentang, ini setengah L. Kalau L-nya 24, berarti ini kita pakainya 12, di sini kita pakai L-nya 24 ya, jadi kita dapatkan itu. Ini case dua-duanya ini, case 0, dan ini untuk case 1 dan case 2, kita pakai menggunakan ini, ya kan, case 1 dan case, oh sorry, ini hanya untuk case 2 ya, sebentar saya cari lagi, untuk defleksi di case 1, ya ini untuk case, sorry, harusnya berarti kita punya 3 defleksi ini, ini case 2 saja, di mana bebannya kita berikan di ujung, jadi ini nanti untuk mencari delta 2 akibat 2, ini delta 1 akibat beban di titik 2, ini kita juga add X sama dengan setengah L atau 12, ini kita pakai L-nya 24, dan dua-duanya di sini, P-nya sama dengan 1 ya, di sini P-nya sama dengan 1 juga, kita asumsikan demikian, dan ini omega-nya itu yang 3 ya, selesai ya, untuk case 1, sebentar saya tambahkan kembali ke sini ya, ini dia untuk case 1, kita menggunakan dari tabel yang beban P-nya itu di jarak tertentu dari cantilever, dalam hal ini jarak A, jadi ini dua persamaan ini, persamaan pertama itu berlaku kalau kita mencari deformasi antara 0 sampai titik A, di sebelah kiri P ya, kalau untuk defleksi di balok di sebelah kanan P, kita menggunakan persamaan yang kedua ini, nah di tengah, karena kita mencari di pas di titik P dan di L, sebenarnya menggunakan ini bisa dua-duanya, yaitu X-nya pada A dan pada L ya, jadi tapi nggak apa-apa juga bagi, supaya lengkap mungkin ya, ini kita pakai delta 1-1, ini delta 2-1 ya, dalam hal ini, at A ya, A, kita ambilkan dia ketepatan setengah L juga, setengah L, ya 12, dan ini P-nya juga, kita pakai 1 di sini ya, dan arahnya sebenarnya, berbalikan dengan ini, jadi arahnya kalau ini negatif, yang kita punya adalah positif, P-nya kan ke atas ya, tapi itu hanya tandas saja, ini at, ini berarti di ujungnya, A-nya berarti di sini, kita masukkan setengah L, dalam hal ini 12, dan X-nya, itu sama dengan L, ya dalam hal ini 24, ini dia untuk informasi case 1, case 1 kita, oke, jadi kita lakukan 6 perhitungan tersebut, dan kita akan mendapatkan hasil defleksi di masing-masing, ini ya, sedikit ini menambahkan ketika kita menghitung delta, satu-satu ini X-nya, berarti defleksi yang mau kita hitung, itu juga di setengah L, berarti ini juga 12, oke, jadi dengan menggunakan persamaan-persamaan tadi, kita peroleh hasilnya, untuk masing-masing defleksi, sebagai berikut, ini hasilnya sudah kita peroleh, delta masing-masing di case ya, case 0, case 1, dan case 2, ya, jadi persamaan selanjutnya adalah mengerjakan persamaan kompatibilitas, jadi kalau kita jumlahkan yang di sini, dan namanya dia negatif ya, yang ini, tambah yang delta 1, 1, ditambahkan dengan delta 1, 2, itu hasilnya sama dengan defleksi di struktur B-nya, yaitu sama dengan 0, demikian juga, defleksi yang ini, ditambah yang ini, ditambahkan yang ini, dan ingat ini masih dengan case 1 dan case 2 itu masih dengan asumsi bebannya 1 ya, jadi harus kita kalikan masing-masing dengan X-nya, itu sama dengan defleksi di titik C, yang dalam hal ini adalah 0, jadi saya tuliskan di sini persamaan kompatibilitasnya, persamaan kompatibilitasnya, jadi kalau kita jumlahkan, yang pertama adalah, persamaan yang pertama, kalau kita jumlahkan delta 1, 0, ditambahkan delta 1, 1, tapi jangan lupa, ini dikalikan dengan X1 ya, yang itu, ditambahkan dengan delta 1, 2, dikalikan X2, yang ini ya, oke, itu, sebentar, ini tambah, delta 1, 2, ditambah X, kita dikalikan X2 sama dengan delta 1 atau delta di B ya, delta 1, kemudian delta, persamaan kode 2-nya, delta 2, 0, ditambah delta, delta, ini, delta 2, 1, delta 2, 1, X kali X1, ditambahkan dengan delta 2, 2, 2, kalikan X2, ini sama dengan delta di titik C, atau sama dengan delta 2, dan sama dengan 0, oke, disini sudah saya kumpulkan informasi-informasi yang kita butuhkan, untuk melanjutkan persamaan ini, sehingga, dari sini kita peroleh, ya, persamaan, minus, 44, 0, 64, per EI, kalau kita, terus, karena delta 10 itu negatif ya, plus, 5, 7, 6, per EI, ini dikalikan, X1, tambah 14, 4, 0, per EI, dikalikan X2, sama dengan 0, ya, delta 1-nya, dan ini, 124, 4, 1, 6, per EI, ditambahkan, 140, 1440, EI, dikalikan, X2, tambah, 4, 6, 0, 8, per EI, kali, X2, sama dengan 0, dan ini, EI-nya bisa menghilang, bisa dimatikan, dan kita pindahkan, yang ini, ke sebelah kanan, kita bisa sederhanakan, persamaannya, menjadi, menjadi, 5, 7, 6, X1, tambah, 1440, X2, sama dengan, 4, 4, 0, 6, 4, lalu, 1440, X2, eh, sorry, X1, ini, tambah, 4, 6, 0, 8, X2, sama dengan, 124, 4, 16, ya, ini, sebagai persamaan, pertama, persamaan, kedua, bisa kita, selesaikan, dengan, simultan, satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa, X2, ini dengan ini, nilai yang diagonal ini, itu identiknya, itu, ketahuannya benar, itu kalau yang diagonal ini, sama nilainya, ya, itu perhitungannya di, prinsip flexibility ini, kalau lebih dari 2, lebih dari 1, level, kerajaan ketidaktentuan, ini berbeda, biasanya berbeda, tapi yang diagonal seperti ini, akan sama, oke, dengan ini, kita akan selesaikan, persamaan ini, dan akan memperoleh, X1 dan X2, kita peroleh, X1, 41,14, dan X2, 42,14, sebenarnya, kalau, kalian ingat, menyelesaikan, persamaan matrix, ini bisa juga, ditulis dalam format matrix, ya, 5, 7, 6, 1, 4, 40, 1, 4, 40, 4, 6, 0, 8, ini, X1, X2, sama dengan, 4, 4, 4, 6, 4, 12, 4, 4, 1, 6, kalau ini, matrix A, ini, matrix X, ini, matrix B, X itu, akan diperoleh, dengan A, inverse, kali B, ya kan, sama saja, hasilnya nanti, diperoleh, nilai X1, 41,14, dan X2, 14,14, oke, demikian, kita sudah dapat, X1 dan X2 nya, kita lanjutkan, untuk mencari, reaksi perletakan, dan bidang momen, yang lainnya, selamat menikmati,